Rasulullah s.a.w bersabda Jika kalian melewati taman-taman syurga Berhenti dan bersenang-senang di dalamnya Ditanya Rasulullah oleh para sahabat Apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah Kita masih hidup di dunia Hari masih belum kiamat Masa ada syurga di dunia Jawab oleh Nabi Nang Ada Apa itu? Majalisul ilmi Wapi riwayatin hilakud zikri Kata Nabi taman syurga yang ada di dunia adalah majlis-majlis ilmu Dalam riwayat lain beliau menyebutkan hilakud zikri Perkumpulan-perkumpulan zikir Disitu taman-taman syurga yang ada di dunia Dan dunia adalah cermin bagi akhirat Kalau kita ingin tahu bagaimana nasib kita kelak di akhirat Maka bercermin di dalam dunia ini Jika kita ternyata senang menghadiri majlis ilmu Menghadiri majlis zikir dan maulidur rasul Itu adalah sebuah gambaran Cerminan Bahwa kelak kita akan ada di syurga yang di akhirat kekal abadi di dalamnya InsyaAllah Jadi cerminnya di dunia ini Oleh karenanya kenapa? Diadakan majlis-majlis ilmu Di masjid sana ada majlis ilmu Di masjid situ ada majlis ilmu Di musallah sini ada majlis ta'limnya Karena mereka ingin menikmati taman-taman syurga yang ada di dunia Dengan harapan besar Kelak juga akan menikmati taman-taman syurga yang ada di akhirat Kenapa dibentuk grup-grup maulid Ada grup maulid Ada grup maulid Ada grup maulid Ada grup maulid Nurun Macam-macam Nama-nama grup maulid Karena mereka semua yang membentuk grup-grup maulid itu Agar bisa menghadiri taman-taman syurga yang ada di dunia Dengan harapan Kelak juga akan menghadiri taman-taman syurga yang ada di akhirat kekal abadi selamanya Itulah tujuan utama Kenapa majlis maulid diadakan Grup dibentuk Dan kenapa majlis-majlis ta'lim dilaksanakan Mulai dari di rumah-rumah Musallah-musallah sampai masjid-masjid Karena semakin banyak majlis-majlis ilmu dan zikir Berarti semakin banyak Taman-taman syurga yang ada di dunia ini Yang ada di kampung kita Dan semakin besar peluang bagi warga kita Kelak di akhirat Untuk bisa menikmati taman-taman syurga yang ada di sana Itulah tujuan utama Kenapa diadakan Majlis maulid Majlis pikir Dan majlis ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Istiqomahkan kita semua Untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu Majlis-majlis zikir Majlis-majlis maulidur rasul Yang merupakan taman-taman syurga yang ada di dunia ini Agar telah di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Izinkan kaki kita ini Untuk melangkah Ke arah syurga Yang ada di sana Sebagaimana ia izinkan kaki kita Untuk melangkah Ke syurga yang ada di dunia ini Amin Amin Amin